Sebuah kapal motor KM Dawusa Kawu Kecil tenggelam di perairan Raut Somlaki, Maluku, Kamis 12 September. Inilah video amatir yang direkam oleh warga dan memperlihatkan detik-detik kapal tenggelam. Tenggelamnya kapal membuat 16 penumpang benar kode serta ABK terobong ambing di lantan. Saat kapal motor tenggelam, para penumpang dan ABK hanya menggunakan pelampung yang terbuat dari jirigan. Dengan peralatan seadanya, mereka dapat bertahan selama bumi. Beberapa jam dihantam gelombang tinggi. Kejadian bermula saat KM Dawusa bertolak dari pelabuhan, tutup Ratu Desa Adaut ke pelabuhan Somlaki. Di tengah perjalanan terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan angin kecang dan gelombang tinggi. Aparat kepolisian Polres Kepulauan Tanibar, Maluku, mendapatkan informasi tenggelamnya kapal dari warga setempat. Polisi segera datang ke lokasi kejadian menggunakan kapal kayu milik warga dan melakukan evoklasi. Terima kasih telah menonton! Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, seluruh penumpang dan nakoda serta ABK mendapatkan penanganan medis. Diketahui, kapal tersebut membawa 3 ton kopra, 1 ton rumput laut, dan muatan lainnya beli perusahaan setempat. Akibat kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau warga untuk berhati-hati saat mau, karena gelombang tinggi yang sering terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!